selamat menikmati di kelas 6 ini akan menemani kalian untuk belajar IPS sebelum belajar yuk bersama-sama kita membaca basmalah bismillahirrohmanirrohim teman-teman masih ingatkah kalian apa itu tetangga iya tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita kalian pasti punya tetangga kan lalu kenapa sih kita butuh tetangga iya karena kita tidak dapat hidup sendiri kita pasti membutuhkan orang lain nah begitu pun dengan sebuah negara sebuah negara tidak bisa hidup sendiri sebuah negara membutuhkan negara lain untuk putut yang sama terutama dengan negara tetangga di sekitarnya tahukah kalian negara mana saja sih yang bertetangga dengan negara kita nah ini misika punya peta nih coba perhatikan peta berikut ini dapatkah kalian menyebutkan negara apa saja yang menjadi tetangga negara kita ya ya di sini kita bisa melihat ya ada Malaysia ada Brunei ada Singapura Filipina ada Australia ada Papua New Guinea banyak ya negara tetangga kita ya oke di antara negara tetangga yang kalah sebutkan tadi ada beberapa negara yang memiliki kesamaan nih dengan negara kita baik itu dari letak geografis maupun dari sosial budaya ataupun sejarahnya contohnya seperti Malaysia Singapura Brunei Miripina dan Thailand oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah organisasi yang bernama ASEAN panjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations ASEAN ini adalah sebuah organisasi yang mewadahi kerjasama negara-negara di Asia Tenggara lalu kapan sih organisasi ASEAN-nya terbentuk ya jadi pada tahun 1960-an negara-negara yang baru saja yang berdeka seperti Indonesia mendapatkan tekanan nih dari dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Indonesia Dua negara tersebut saling bersaing mempengaruhi negara-negara yang baru berdeka untuk menjadi sekutu dari negara mereka oleh karena itu efeknya banyak konflik yang terjadi di negara yang baru saja berdeka nah untuk itu pada tanggal 8 Agustus 1967 Menteri Luar Negeri Thailand berinisiatif untuk mengajak Menteri Luar Negeri lainnya termasuk Indonesia untuk berkumpul mencari solusi untuk masalah tersebut pertemuan tersebut dinamakan dengan Deklarasi Bangkok yang kemudian melahirkan sebuah organisasi yang bernama ASEAN jadi organisasi ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok Thailand ada pun 5 Menteri Luar Negeri Penderi ASEAN adalah yang pertama ada Adam Malik Adam Malik ini adalah perwakilan dari ya dari negara kita tercinta yaitu Indonesia berikutnya ada Tun Abdul Razak nah Tun Abdul Razak ini dari Malaysia yang ketiga ada Narcissoramos nah kalau Narcissoramos ini dari Filipina berikutnya ada Esrajaratna nah Esrajaratna ini dari Singapura yang terakhir yang mencetuskan pertama kali adalah Tanatkoman dari Thailand ada pun terbelakang yang dibentuknya asetan yang pertama adanya keinginan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai aman stabil dan sejahtera tadi kita sudah bahas sebelumnya ya kalau pada saat itu negara-negara Asia Tenggara banyak terjadi konflik di negaranya masing-masing karena ada dua kekuatan dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saling bersaing berikutnya ada persamaan letak biografis yaitu terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta samudera Pasifik dan samudera India sekarang kita perhatikan peta berikut ini nah ini adalah wilayah Asia Tenggara oke dan disini berada di antara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia lalu juga terletak di antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera India oke latar belakang yang ketiga adalah karena memiliki kemiripan budaya dan bahasa hal ini karena pewaris peradaban sebelumnya yaitu rumpun Melayu Astronesia nah ini adalah nenek moyang kita ya rumpun Melayu Astronesia makanya tidak heran ya kalau di negara Asia Tenggara itu banyak sekali kemiripannya baik itu dari seti bahasa contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia lalu juga dari budayanya banyak budayanya yang mirip seperti dengan Thailand dengan Malaysia dengan Filipina dan yang lainnya oke karena organisasi ASEAN memiliki banyak manfaat dan karena itu negara-negara di sekitarnya bergabung sehingga saat ini anggota ASEAN terdiri dari 10 negara oke sekarang kita sebutkan ya negara mana saja sih selain dari 5 negara tadi yang menjadi negara anggota ASEAN yuk kita perhatikan kita berikut ini yang pertama merupakan negara pendiri ASEAN yang pertama ya negara kita tercinta yaitu Indonesia oke sekarang masih negara pendiri ASEAN yang kedua nah lihat sebuah negara kecil ya adalah Singapura oke berikutnya negara pendiri juga yang ketiga yang ketiga dekat dengan Indonesia betul sekali negara Malaysia oke sekarang peta nomor 4 masih negara pendiri dari ASEAN yaitu ya Filipina oke yang kelima nah ini negara tempat dimana deklarasi ASEAN di selenggarakan yaitu Thailand betul sekali oke nah berikutnya bergabung negara-negara ASEAN yang lainnya ya yang nomor 6 nomor 6 ini ada yang tahu ya Brunei Darussalam betul sekali ya berikutnya yang ketujuh lihat yang ketujuh yang ketujuh ini adalah negara ya Vietnam oke yang ke-8 kita lihat yang ke-8 yang ke-8 berada di tengah-tengah nih nomor 6 ini ini adalah negara oke betul sekali Laos ya berikutnya negara yang ke-9 yang ke-9 ini yang berwarna ungu ada yang tahu negara apa ya adalah negara Myanmar dan yang terakhir negara anggota ASEAN yang ke-9 betul sekali Kambulja nah ini adalah anggota ASEAN sampai dengan sekarang nah sekarang kalian sudah tahu tentang kesejahteraan ASEAN semoga masyarakat ASEAN semakin bersatu sehingga tercipta keamanan dan kesejahteraan bersama seperti sembunan ASEAN yaitu one vision one identity one community artinya satu visi satu identitas dan satu komunitas oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat untuk kalian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih